Pertugas Direkturat Polisi Perairan Polda Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan 7 ekor burung kakak tua dan 4 ekor burung nuri, serta 51 ekor kura-kura dari berbagai jenis di perairan Sungai Lelai, kawasan Botania Bartam, Kepulau Driel. Melalui koordinasi dengan Kanwil Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDR Yaw Wilayah Dua Batam, teridentifikasi bahwa semua jenis burung langka ini adalah termasuk satwa yang dilindungi. Sedangkan 51 ekor kura-kura asal Eropa dan India tidak termasuk sebagai hewan yang dilindungi. Namun, petugas tetap melakukan penyelidikan tentang prosedur serta kuotanya saat akan dijual ke luar negeri. Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Pol SR Langga mengatakan, dua pelaku berserta satu unit mobil jenis pick-up dan satu speedboot berhasil diamankan berkat informasi dari masyarakat. Saat petugas menggeledah mobil tersebut, petugas mendapati puluhan satwa yang akan dibawa ke Malaysia melalui jalur laut. 16 November 2018, pukul 18.00, bergadakan jadwal di Kuala Eropa Kepri, telah berhasil mengamankan dua orang tersangka yang telah membawa satwa liar, berupa 11 ekor burung dan 51 ekor kura-kura yang burung ini semuanya termasuk di dalam satwa yang dilindungi. Yang dirintanakan bahwa satwa ini akan dibawa keluar di Matam, Malaysia. Atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan telah melanggar Pasal 40 Ayat 2 Junto Pasal 21 Ayat 2 Huruf A dan Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUAP dengan ancaman 5 tahun kurungan. Dari Batam ke Pulau Andreeu, Andri Sufian, Dribarta TV, Salam Dribarta. Juga di usaha Wontania. Terima kasih